Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini adalah jenis perkutut putih pendaringan Atau perkutut putih kalung tepung Di mana ada lurik kalungnya yang menyambung Jadi di perkutut ini ada lurik di leher yang biasanya tidak menyambung Itu menjadi menyambung Dinamakan perkutut putih kalung tepung Atau perkutut putih pendaringan Perkutut putih itu paling tidak ada beberapa jenis Yaitu antara lain perkutut putih kapas Dan perkutut perkutut lurik Sedangkan perkutut putih lurik itu dibagi menjadi dua Ada yang perkutut putih lurik yang kalungnya tidak menyambung Dan ada perkutut putih lurik yang kalungnya bagian leher itu menyambung Ini termasuk jenis yang perkutut putih dengan lurik kalung yang menyambung Bisa dilihat Lurik kalungnya menyambung Namanya perkutut putih kalung tepung atau perkutut putih pendaringan Jadi ini termasuk jenis perkutut putih lurik yang lurik kalungnya menyambung Termasuk jenis langkah Karena umumnya perkutut putih atau perkutut yang lain itu tidak ada lurik kalung yang menyambung Ketika menjadi langkah seperti ini Maka ini masuk katuranggan Namanya katuranggan pendaringan Pendaringan itu sebuah filosofi Makna yang orang Jawa itu mengatakan Daringan Atau pendaringan itu artinya tempat beras Atau ya tempat beras pada zaman dahulu Kebak itu artinya penuh Sehingga filosofinya ya Sebuah harapan Semoga tempat berasnya diberikan Oleh Tuhan itu selalu penuh Artinya selalu kecukupan rezeki Yang lurik nyambung seperti ini Ini gambaran dari pendaringan yang kebak itu Artinya ini merupakan sebuah gambaran filosofi Semoga yang memelihara itu oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa diberikan Rezeki yang penuh Seperti lurik yang menyambung wadah perkutut yang dipeliharanya itu Itu adalah makna filosofis Makna filosofis itu merupakan sebuah makna Sebagai alat untuk memotivasi seseorang Agar orang tersebut seperti makna yang terkandung di dalamnya Yaitu orangnya tersebut pada akhirnya memiliki rezeki Atau tempat berasnya selalu penuh Rezekinya selalu penuh Maka agar rezekinya selalu penuh Yang harus dilakukan oleh orang itu Adalah bekerja keras Giat bekerja Sungguh-sungguh dalam bekerja Sehingga dengan bekerja yang giat seperti itu Dia akhirnya diberikan rezeki yang penuh terus Ini filosofi dalam kajian Katurangkan Dalam kajian budaya Jawa Seperti itu Ini jenisnya Kalung tepung lurek nyambung Termasuk jenis langkah Semua perkutut putih itu Rata-rata Paruhnya putih Matanya merah seperti itu Matanya merah Menyala seperti itu Kakinya kemerahan Paruhnya putih Jadi ciri-cirinya antara lain Paruhnya putih Matanya merah Kakinya juga merah Ini perkutut putih yang asli Baik itu jenisnya Jenis kapas Atau perkutut putih lurek Pendaringan kebak Atau majapahit Semuanya seperti itu ciri-cirinya Apabila Matanya tidak merah Matanya hitam Kemudian paruhnya Warnanya tidak putih Tetapi paruhnya agak Kecoklatan krem Seperti perkutut biasa itu Kakinya juga tidak merah Tetapi kakinya Hitam Seperti perkutut biasa itu Kemungkinan Itu adalah Bulu semiran Sehingga perkutut putihnya Tidak asli Karena banyak beredar di pasar Penjual yang tidak bertanggung jawab Itu perkutut-perkutut biasa Jaringan itu Jaringan alam itu Di warna bulunya Sehingga kelihatan perkutut putih Perkutut yang putih Yang asli itu ya Ciri-cirinya seperti ini Dari perkutut putih itu Kadang ada yang lurek kalungnya Menyambung Ini namanya Putih pendaringan kebak Atau putih kalung tepung Terima kasih Itu saja laporan dari Permata Bitpam Menambah pengetahuan Tentang Perkutut Baik perkutut katurangan Perkutut lokal Perkutut anggungan Perkutut bangkok Terima kasih Jangan lupa subscribe Untuk mengikuti channel ini Berikutnya Syukran Permata Bitpam Tulung Agung Nomor HP 0856-48311-422 Terima kasih Salam kongmania Terima kasih